Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina kembali berselaturahmi ke rumah Lesti dan Aril Skibilar hari ini tepatnya 29 Juni 2022 Rabu sore Nagita Slavina atau yang sering dipanggil gigi tersebut juga tak lupa membawakan oleh-oleh pada abang L, anak Lesti dan Bilar terlihat oleh-oleh yang dibawakan oleh ibu Raya Zamanik Ahmad itu berupa baju bermerek Gucci Pada kesempatan tersebut Nagita Slavina juga sempat menggendong bayi tampan bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Nagita juga sempat bermain dan bercanda dengannya Raffi Ahmad yang juga ikut tak ketinggalan untuk menggendong abang L Sang presenter kondang tersebut terlihat begitu gemas dengan wajah dan bola mata anak Lesti dan Rizki Bilar tersebut Saat menggendong ada hal yang cukup menarik perhatian untuk dikulik Bagaimana tidak Raffi Ahmad terdengar membiksikan sesuatu ke telinga BBL Raffi mendoakan semoga BBL menjadi anak yang soleh, hebat dan menjadi artis yang lebih top jika sudah besar nanti Dalam beberapa video yang diunggah, terlihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga sempat ngejahilin Lesti Kejora dengan sebutan nama Dedek Tak lupa pula, istri Rizki Bilar itu membalasnya dengan sebutan Dedek Gigi, seraya berpaling ke arah Nagita Slavina Momen kebersamaan mereka sontak saja langsung menjadi perhatian warga netis saat ini Mereka menyebutkan jika Lesti Kejora dan Nagita Slavina bak kakak berat Ada juga netizen yang mendoakan semoga keakraban dan selaturahmi antara Lestar dan Narang terus abadi untuk selamanya Kunjungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hari ini merupakan bukan kali pertama Melainkan, Raffi dan istrinya tersebut sudah beberapa kali mengunjungi dan berselaturahmi ke kediaman Lesti dan Rizki Bilar Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Agar kalian terus terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Lesnar Entertainment Terima kasih telah menonton!